Oke, sekarang kita lanjut ke chapter 5 Chapter 5, Creating, Viewing, and Editing Text Files Jadi kalau tadi di chapter 4 kita belajar help Sekarang chapter 5 bagaimana mengeksplorasi files Yang ada hubungannya dengan text files Langsung aja, jadi introduction nya disini dimulai dari system redirection Atau pipelining ya nanti ya Nah disini ada redirecting output file ke perintah tertentu menjadi sebuah file atau redirection Kemudian editing, kemudian nanti ada juga Bagaimana merubah Bus scripting ya istilahnya ini ya Mengubah variable atau cell environment Kita mulai dari yang ini aja dulu Redirecting output Dari perintah-perintah yang kita lakukan di terminal atau di CLI Kita bisa mendapatkan atau mengambil ya Mengambil outputnya Jadi dari input tertentu Nanti diproses Kan biasanya langsung muncul di layar ya Atau di desktop Di CLI terminalnya Nah nanti kita akan tangkap Tangkap Apa namanya Outputnya menjadi file Nah disini perlu diketahui Ada beberapa kode-kode yang digunakan Yang pertama adalah kode 0 Kode 0 itu merupakan kode input Jadi kalau ada kode 0 itu artinya dia akan menangkap perintah Kemudian kode 1 Dia akan mengirimkan output Tampil di layar Kemudian kalau Kode 2 Dia akan menampilkan kode error Jadi kode 1 Dan kode 2 bedanya Kode 1 ini Misalkan saya Mengetikan perintah LS-L Tampilkan Isi directory Nah itu kan Langsung muncul di layar ya Nah itu artinya Sebenarnya Di Terminal Dia melakukan proses Dengan cell code 1 ya Kemudian Misalkan saya Mau merubah password Passwd enter Padahal saya masih berada di cell User biasa Bukan sebagai super user Saya Tidak boleh Mengakses File tertentu Including Apa Termasuk di dalamnya Misalkan merubah password Jadi nanti Kalau user biasa Akan merubah passwordnya Si super user Dia akan pasti keluar error Nah keluar error itu Error handlernya Dengan menggunakan kode 2 ini Jadi std error ini Ini output yang akan Memunculkan di terminal Tapi yang muncul hanya Kode errornya Nah Kode 3, 4, 5, dan seterusnya Itu digunakan untuk Weblining ke file Webline itu artinya Saya memasukkan Input tertentu Nanti hasil Hasilnya di Output Dia akan masukkan ke file Misalkan untuk audit Apa sih yang error Tolong tunjukkan Nah jadi tidak perlu Di capture ya Kalau Misalkan mau di capture Pakai Print screen Misalkan Itu kan terbatas ya Dan itu akan jadi JPEG Nah tapi kalau yang Seperti ini Yang kita bahas Sebelumnya Atau barusan Itu akan menjadi file TXT Misalkan Atau menjadi file Bus lagi Atau menjadi file Script tertentu Yang kita inginkan Oke ini tadi Sudah ya Kode 0, 1, 2, 3 Seolah lagi aja Gak apa-apa Ini channelnya Kode 0 Ini gambarnya Kayak gini ya Kode 0 Dia untuk inputan Atau standard input Jadi dia masuk dari keyboard Nanti diproses Kemudian usage-nya ini Read only ya Read only Dia Mode-nya hanya menerima Input dari keyboard Kalau dari mouse Gak bisa Ya intinya dari keyboard Kemudian STD Out Untuk file Tapi nanti dia bisa Menampilkan ke Layar Bisa juga ke File tertentu Dua error-nya Yang ditampilkan Kemudian Redirecting output To file Jadi untuk membuat Error message Ditangkap Ke file Kayak gimana caranya Bagaimana untuk Menangkap file Hasil eksekusi Kita perlu yang namanya Redirection Ada beberapa Karakter yang bisa digunakan Sebagai redirection Yang pertama Karakter Ini ya Gritter ya Atau lebih besar dari Gritter than Kemudian Spasi File-nya apa Jadi nanti di sebelah sini Ada perintah apa Spasi Gritter Spasi Path File-nya apa Nah ini Penjelasannya ya Jadi kalau kita Melakukan Perintah apa Spasi Lebih besar Kayak gini Nah dia kan Akan Mengeksekusi dulu STD-nya itu adalah Proses yang Pertama disini Misalkan Ls-min-l Kemudian Gritter ini Nah Ls-min-l nya dia Akan lakukan Proses dulu Masuk ke Terminal Terminal Kemudian File-nya Yang terminal Diabaikan Tapi dipindah Ke File Intinya begitu Jika ada error Jika ada error Dia akan munculkan Di Terminal Jadi kalau Satu pipeline Gritter ini Gritter ini Dia mengarahkan Langsung ke File Hasilnya Bukan di Terminal Tapi ketika ada error Dia tampil di Terminal Oke Kemudian Double Gritter Kalau double Gritter Dia menimpa Jadi ada satu File Yang sudah ada Isinya Kemudian Di bawahnya Itu append Ya Nambahin ya Append Jadi misalnya saya punya File Yang sudah ada isinya Sudah ada Seratus baris Linenya Seratus line Sintas Kemudian Saya lakukan Papelining Perintah Tertentu Misalkan LS Min A Papelining Double Gritter Kayak gini Kemudian Masukin ke File yang tadi Yang sudah ada Seratus line Tadi Nah Jadi Seratus line Tadi Itu tidak akan Hilang File Isinya Tadi Nah Di Seratus satu Itu akan Muncul Hasil dari Stdout Perintah Yang LS Min A Tadi Dia akan Tulis ke File Jika ada Error Jika ada Error Di Stdout Ini Jika ada Error Akan tampil Di Terminal Berarti Errornya Tidak tampil Di File Jadi Satu Dan dua Ini sama Hasilnya Stdout Akan masuk Akan masuk File Jika Error Jika ada Error Errornya Tampil Di Terminal Bedanya Apa Greeter Satu Dengan Greeter Dua Greeter Satu Dia Replace Jadi Misalnya Saya punya File Masih Blank Dia Isi Hasil Stdout Saya punya File Sudah Ada Isinya Kemudian Pakai File Greeter Greeter Ini Cuma Satu Kayak Gini Nah Dia Akan Menimpa Jadi File Sebelum Yang Sudah Ada Isinya Akan Dihapus Atau Diabaikan Di Del Isinya Dan Ditimpa Yang Baru Kalau Yang Pakai Ini Appen Appen Double Greeter Akan Menambah Line Yang Paling Bawah Kemudian Ada Lagi Disini Dua Ini Maksudnya Apa Saya Menangkap Kode Error Dua Ini Error Code Message Ini Untuk Dua Tadi Jadi Saya Menangkap Error Saja Ke File Tertentu Jadi Ketika Saya Ngetik Perintah Misalkan Kayak Tadi Mau Change Password Misalkan Password D Kan User Biasa Tidak Bisa Merubah Password Root 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 Pasti Error Muncul Error 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 Menangkap Muncul Di File Tapi Kalau Kayak Gini Std Out Dia Muncul Di Terminal Akan Muncul Error Seperti Biasa Dan Juga Tertangkap Ditulis Di File Tentu Kemudian Ada Lagi Kalau Kode Error 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 Gritter Dep 0 Slash Dep 0 Itu Artinya Dia Discut Dia Abaikan Error Jadi Error Dia Akan Muncul Seperti Biasa Tapi Diabaikan Tidak Ditulis Di File Kemudian Ada Lagi Gritter File Kemudian Sepasi Kode 2 Gritter Dan 1 Apa Ini Maksudnya Jadi Berita Tertetu Misalkan Ls Min L Dia Akan Tangkep Masukkan Ke File Lalu Kemudian Tangkep Error Dan 1 Dan Tulis Lagi Jadi Maksudnya Gimana Jadi Dua Duanya Ditulis Semuanya Jadi Std Out Ditulis Error Ditulis Tapi Dijadikan Satu File Kalau Yang Dipisah Nanti Ada Lagi Std Out Hasilnya File Apa Error Nanti Jadinya File Apa Itu Juga Bisa Misalkan File Yang Ini Output Std Out Masukkan File Apa Kemudian Kode 2 Gritter Spasi File 2 Nanti File 1 Dan File 2 Akan Berbeda Isinya File 1 Isinya Output Output Prosesnya File 2 Isinya Error Kemudian Dan Done File Ini Juga Sama Sebenarnya Dan File Ini Cuman Perintah Perbedaan Versi Atau Alternatif Aja Dan File Ini Artinya Semua File Code Error 1 Std Out 1 Dan Error Code 2 Itu Dijadikan Satu Dalam Satu File Atau Kita Juga Bisa Menggunakan Yang Double Gritter Double Gritter Ini Berarti File Tidak Ditimpa Tapi Ditulis Di Bawah Isinya Apa Isinya Error Code Dan Std Out Bisa Juga Dengan Perintah Dan Double Gritter Kemudian File Kemudian Ini Ada Important Katanya Perhatian Perhatian Nah Disini Ada File Yang Dapat Menangkap Perintah Tentu Dari CLI Di Redirection Masuk Ke File Kemudian 2 dan 1 Ini Tadi Kita Sudah Bahas Bagaimana Kalau Dibalik Kode 2 1 Tangkep File Apa Kayak Itu Ini Katanya Apa Katanya Sama Saja Tapi Nanti Hasilnya Hasilnya Gimana Hasilnya Yang 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 Di Eksekusi Yang Mana Hasilnya Yang 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 Eksekusi Ini Jadi Perintahnya Itu Ls Min A 2 Gritter N1 Ini Menangkap Dua Duanya File Dan Error N Nanti Masukkan Dalam File Kita Bisa Gunakan Perintah Dan File Ini Untuk Mempermudah Dan File Ini Untuk Menangkap Kedua-duanya Untuk Lebih Singkat Seperti ini Kemudian Contoh Misalkan Ini Ada Perintah Date Date Ini Untuk Menampilkan Waktu Yang Sekarang Sedang Berjalan Setelah Saya Nyalain Dulu VM Perintah Untuk Menampilkan Waktu Yang Sekarang Kemudian Ditangkap Masukkan Dalam File Time Temporal Kalau Di Booting Nanti Dia Hilang Last Time Save Time Jadi Hasilnya Misalkan Sekarang Tanggal Berapa Bulan Apa Tahun Berapa Jam Berapa Kayak Gitu Nanti Muncul Di Layar Tapi Kalau kita Pipeline Seperti Ini Dia Tidak Akan Muncul Di Layar Tapi Akan Menyimpen Di Sebuah File Ini Kemudian Ada Juga Tail Tail Ini Ditangkep Misalkan Copy Last 100 Line Tail Itu Buntut Kebalikannya Tail Itu Head Jadi Kalau Tail Min N Tail Min N Itu Artinya Tail Tampilkan Misalkan Ada Perintah Error Error Message Biasanya Ini Untuk Lock 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 Itu Biasanya Banyak Lock File Lock Ada Yang Login Ada Yang Error Apa Error Apa Dan Banyak Itu Ada Banyak File Keluar Di Far Lock Tapi Yang Mau Dikeluarkan Itu 100 Error Terakhir Misalkan Misalkan Ada Auditor Datang Ke Perusahaan Coba Cek Error Yang Terbaru Apa Oke Terbaru Berarti Tail Far Far Lock Ini Nanti Dia Keluar Yang Terakhir Cuma Satu Lock Terus Tolong Tampilin 10 Baris Dari File Ini Yang Paling Akhir 100 Baris Berarti Min N 100 Ini 100 Baris Bukan 100 File Kemudian Ditangkep File Direct Ke File Ini Kalau Double Gritter Nanti Nimpa Misalkan Ini Sudah Ada File Kemudian Cat Ini Ada Kombinasinya Cat Untuk Menampilkan File Isi File Misalkan Saya Punya File File 1 File 2 File 3 File 4 Ini Sudah Ada Isinya Misalkan Kalimat Ini Contoh File 1 Ini Contoh File 2 Ini File 3 Ini File 4 Ini Isinya Text Cat Bisa Dimunculkan Sekaligus 4 File Kayak Gini Kemudian Digabung Ditangkep Menjadi Satu File Atau Dimerge Istilahnya Dimerge Merge Kalau kita Langsung Di Layar Yang Kayak Gini Dia Gak Bisa Muncul Semuanya Munculnya Paling Depan File 1 Cuali Kita Pipeline Pakai Less Atau More Atau Bisa Pakai Koma Atau Masukkan Dulu Ke Variable Tentu Nanti Ada Penjelasan Yang Di Bawah Nanti Kalau Menggabungkan Dua Dalam Satu Terminal Kalau Kayak Gini Gabungin Beberapa File Ditangkep Kedalam Satu File Yang Lain Kemudian Ls Min A Ls Min A Tampilkan Directory Isi Directory Semua Directory Jadi Detailnya Keluar Nanti Kemudian Ditangkep Ke Satu File Yang Namanya Ini Berarti Nanti Isi Dari Ls Min A Itu Akan Muncul Kemudian Ditangkep Masukkan Satu File Kemudian Ada Lagi Yang Berikutnya Eko Saya Memasukkan Nilai Eko Itu Menyisipkan Saya Sudah Punya File Konfigurasi IP Address Misalnya IP Address Berapa Subnet Default Gateways Berapa Sudah Disetting Disitu Terus Ada Yang Lupa Oh DNS Belum Disetting Saya Bisa Tambahkan Echo Eko DNS 1.2 Sama Dengan Blablabla Masukkan Disini Appen Ini Double Gritter Double Gritter Kemudian Spasi File File Apa Nanti Dia Menambahkan Satu Baris Di bawah Tentang DNS Tadi Misalkan Kayak Gitu Kemudian Div Juga Sama Div Ini Untuk Untuk Membaca File Tapi Dia Bisa Komparasi Komparasi Antara Dua File Jadi Ada Dua File Yang Pertama Misalkan Ini Previous File Yang Kedua Current File Jadi Ada File Yang Sebelumnya Sama File Yang Pertama Di Di Compare Kemudian Isinya Dua Di Capture Nanti Hasilnya Akan Muncul Di Apa Namanya Satu File Yang Jadi Satu File Di Merge Jadi Satu Tapi Dia Tidak Menimpa Kalau Double Greeter Fungsinya Untuk Menambah Kemudian Find Misalkan Find Ini Hampir Sama Seperti Where Is Dia Tugas Untuk Mencari File Di Direktur Tentu Misalkan Find Di Slash Etc Dengan Nama Atau Dengan Keyword Password Tolong Cariin Cariin File Yang Ada Kata Kata Password Di Direktori Etc Kemudian Yang Mau Ditangkep Itu Bukan Output Tapi Error Nah Yang Dia Tangkep Error Berarti Dia Tangkep Kode 2 Pepline Greeter Dia Dia Akan Redirect Ke Tmpe Error Jadi Yang Ditangkep Hanya Error Saja Jadi Bukan Bukan Hasil Perintah Password Nya Password Nya Bukan Kemudian Ada Lagi Find Etc Sama Seperti Tadi Dengan Name Password Ini Hanya Password Aja Password Root Dia Akan Timpa Ke Output Jadi Yang Masuk Ke Tmpe Output Ini Adalah Hasil Std Out Jadi Saya Ngetikan Password Perubahannya Itu Yang Berhasil Masuk Sini Terus Error Kalau Ada Error Kalau Nggak Ada Error Nggak Gak 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 Akan Ada Hasil Di File Ini Kalau Ada Error Dia Akan Masuk Sini Jadi Hasil Output Masuk Sini Error Masuk Sana Jadi Ada Dua Jadi pipeline Nya Nyabang Kemudian Find Etc Password Hasil Output Masuk Sini Kemudian Kode Error Dia Masuk Ke Def Null masih inget tadi dev null untuk apa jadi dev null ini digunakan untuk mengabaikan ya atau ignore apa istilahnya jadi kalau ada code error ah abayin aja lah yang penting saya udah dapet dapet ininya dapet file eksekusinya udah bener misalkan kayak gitu kemudian ada lagi find etc name password dan greeter pipeline ke file tertentu ini artinya apa artinya outputnya stdoutnya dan errornya dijadikan satu file kayak gitu tuh kemudian append juga bisa dilakukan dengan seperti ini misalkan ini find etc name password double greeter dia akan menambahkan ya double greeter itu digunakan untuk menambah baris ya jadi file nya sudah ada kemudian tidak ditimpa ya ketika alhamdulillah maaf salam lagi find etc jadi kode yang berhasil kode apa perintah perintah ini yang berhasil akan ditangkap lalu di sisipkan ditambahkan ya di file ini di line yang paling akhir lalu apa yang ditangkap kode 2 dan 1 kode 2 dan 1 itu artinya kode error dan stdoutnya ya atau hasil hasil eksekusi perintahnya itu dijadikan 1 ini bisa juga diganti tidak perlu 2 ini ya langsung aja dan ini dan apa namanya griter dan griter oke kemudian ada lagi ini contoh lagi ya ls min l usr bin kemudian pipeline nya sekarang ini pakai vertical pipeline ya vertical pipeline ini digunakan untuk apa ya untuk menangkap dan langsung tampil di layar tapi tidak untuk di tampilkan di file tertentu kalau tadi yang griter dia akan pipeline masuk ke file tapi kalau yang ini pipeline masuk lagi ke terminal gitu jadi kalau gambarnya tadi saya coba ambil nah ini jadi ketika saya ketik saya ketiknya pakai griter ya pakai griter dia masuk ke sini nih masuk ke file tapi tidak masuk ke layar kalau saya pakai apa namanya vertical pipeline yang pipeline yang berdiri tegak itu ketika saya tampilkan di sini ketika ada error misalkan tampil juga di sana jadi muter-muter tampilnya di sini lo ngapain itu kan sudah muncul di CLI pak tapi kenapa harus ditangkep dan ditampilkan lagi nah itu pertanyaannya kalau misalkan ada dua perintah yang sama itu tidak bisa barengan muncul di terminal maka dari itu dia harus jadikan satu jadi ini kan perintah LS-L LS itu kan tampilkan ini kan satu comment terus ini juga comment LES itu tampilkan juga dua-duanya ini tampilkan tampilkan tapi dengan cara yang berbeda nah kalau LES ini tampilkan tapi dengan apa namanya interaktif ya bisa naik turunin enter-enter kayak gitu bisa kalau LS kan tidak sekali di perintah langsung keluar di CLI kayak gitu nah kalau yang dua perintah ini digabung kita bisa pakai pipeline vertical ini kemudian berikutnya ada juga yang WC WC itu wordcon ya untuk ngecek berapa jumlah karakter WC min-L slash home slash apa gitu ya kan atau slash home slash file apa 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 kayak gitu nanti dia cek berapa banyak karakternya kemudian dia gabungkan ya LS tolong dong tampilkan file tertentu dan hitung karakternya jadinya di pipeline nanti hasilnya gimana jadi hasil LS dan hasil wordcon itu akan muncul dalam satu terminal kemudian LS min-T head head ini tampilkan ini kebalikannya tail ya kalau tail misalnya saya punya file dengan isi seratus line misalkan apa file apa misalkan message welcome gitu ya welcome message misalkan selamat datang di konfigurasi file server apa misalkan gitu kemudian dia banyak perintahnya tuh dari line 1 2 3 sampai 100 nah kalau kita pakai head itu akan menampilkan line yang paling atas sampai ke line nomor sekian misalkan ini head min-N 10 berarti line atas yang pertama sampai line ke 10 kalau kita pakai tail kebalikannya tail tail tadi pada tail ya tail gak usah aja ya nanti pindah-pindah file ini carinya susah tail 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 kayak gini ini nah ini tail misalkan ini tail min-N 10 berarti dia ngambil file 100 99 98 kayak gitu jadi dari bawah ke atas kalau head kalau head ini dari atas ke bawah saya punya file isinya itu 1 2 3 4 terus sampai 100 kalau head dari atas ke bawah kalau tail dari bawah ke atas gitu nah misalkan ini tampilkan lspint file yang ada di directory ini ini gak tau directory nya di sebelah mana pokoknya ada berita ini kemudian dia tangkap hanya 10 baris pertama dari apa ya dari hasil ls nya ini dia akan tangkap 10 baris pertama lalu masukkan ke dalam file ini kayak gitu kemudian ada lagi contohnya bagaimana kalau di bikin seperti ini ls lalu dia tangkap hasil ls nya itu ke dalam file ini tapi dia juga mau tampilkan gitu nanti yang tampil apa yang tampil ya hasil ls nya tapi juga akan masuk ke file tertentu ini dibalik-balik boleh aja ini ls kemudian pipeline vertical ini less bisa juga menggunakan ininya di belakang ya kemudian selain pipeline seperti ini ini juga kita bisa gunakan untuk t katanya ada perintah t t comment overcome this limitation jadi kalau kita pakai t t itu kayak gini nih jadi kita melakukan proses ada kode 0 1 2 keluarnya itu keluarnya itu ke file dan atau ini gak cuman atau sebenarnya dan dan atau bisa dua-duanya nanti kita bisa pakai t terus ada pipeline tambahan disitu jadi kalau pakai t dia bisa simpan ke file dan bisa tampilkan ke layar secara terpisah bisa juga secara bersamaan st din nya apa jadi ada dua proses lah ya yang dijadikan satu kalau t itu misalkan kayak gini ls min l pipeline t ini artinya akan masukkan ke file tapi juga tampilkan gitu termuter ya ini hampir sama lah istilahnya dengan yang atas ini hasilnya sama kemudian ls min t head berarti hasil ls min t di directory ini itu dibaca di baris 123 sampai 10 lalu tampilkan di layar dan masukkan ke dalam file jadi ini perintahnya ada tiga ya komennya ya ls head dan t belum lagi disini kalau misalkan ada less kalau less dia bisa naik turunin tampilannya itu ya oke gitu kemudian disini ada important katanya standard error can be redirect through a pipe jadi untuk melakukan redirection kalau saya langsung lebih nyaman ya dengan menggunakan pipeline greeter atau double greeter dan menggunakan pipeline yang vertical ini ya nah kata disini important error can be redirect through pipeline but merging redirection operator dan greeter dan atau apa ini amp ya ini amp apa sih istilahnya kalau bahasa simbolnya ini amp itu apa ya amplifier atau apa ya ya pokoknya dan lah ya dan greeter dan double greeter jadi tidak perlu menggunakan T kalau saya langsung aja nah kayak gini 2 dan 1 kayak gini ini berarti sama seperti perintah T masukin error dan tampilannya tampil di layar kalau mau disimpan ke file ya berarti password di sebelah sini sebelah sini sebelum 2 1 ini misalkan mau ditangkep ke ini ya berarti password double greeter bisa atau single greeter 1 masukkan ke slash time slash apa namanya kemudian baru ini nah berarti istilah pipelining double greeter tadi itu untuk menggantikan T T itu artinya tampilkan perintah T itu akan menghasilkan ya tolong tampilkan hasil dari perintah sebelumnya misalkan ini yang ini aja deh LS kemudian tidak usah pakai head ya misalkan LS-T pipeline T misalkan ya hasil dari LS ini dia akan tampil T itu tampil dan simpan ke dalam ini jadi dua-duanya dia lakukan tampil dan simpan kemudian oke disini ada quiz katanya atau flash review which answer display output terminal ignore all error jadi mana perintah di bawah ini yang mendisable atau mengabaikan error dan file kalau done file ini berarti apa ini tadi kalau done dia nangkep stdoutnya dan errornya ke dalam satu file berarti bukan ignore dong gitu ya kalau dua kode error dan file gimana answer display output terminal ada error gak disini ada dia tangkep errornya kode dua tapi dia tangkep juga stdoutnya ke dalam file berarti ini bukan kemudian dua dua dia tangkep errornya kode dua itu kan kode error ya kode satu kode hasil perintahnya kemudian dia tangkep ke dev null dev null berarti dia ignore nah ini kode ignore kenapa kalau bukan satu kalau satu jadi hasilnya yang di abaikan jadi gak disimpan misalnya perintah ls harusnya nampil kemudian mau ditangkep ke file tertentu tapi dia tangkepnya ke file null jadi gak gak bakalan ketangkep diabaikan hasil hasil perintahnya jadi jawabannya B ya apa C maaf dua dev null kemudian ini lagi which answer send output file and send error to different file jadi dia maunya ngirim file hasil perintahnya apa dikirim dan juga errornya tapi dikirimnya ke beda file berarti kita harus nangkep dua nangkep stdout dan nangkep errornya yang stdout itu kode satu yang errornya kode dua lalu kode satu ditangkep masuk ke file satu kode dua ditangkep masuk ke file dua jawabannya mana ini file berarti dia nangkep hasilnya masuk ke file satu kode dua dia tangkep ke file dua ya ini jawabannya kemudian kalau yang ini gimana file satu file ini menangkep untuk kode satu output file ini outputnya kode satu juga menangkap output masukkan ke file dua jadi nanti akan ada dua file dengan kode dengan isi maaf dengan isi yang sama karena kode satu itu output ini sama ini ini sama ini sama kemudian file dan dua file dua nah kalau ini gimana file satu ini outputnya kalau dan dua dan dua berarti output dan errornya dijadikan satu menjadi masuk ke file dua jadi file satu isinya outputnya saja file dua isinya output dan errornya kemudian ini t file kalau t file apa outputnya akan masuk ke file dan masuk ke terminal tapi errornya gimana gak ketangkep salah dong jawabannya yang A ini ya intinya gitu kemudian we censor send both output and error to file jadi mana yang bisa menangkap outputnya kode satu ya dan errornya kode dua ke dalam satu file jadi disini ada E nya ya E nya itu satu file berarti dia gabungin creating it or overwriting jadi kalau overwrite kalau ini kalimatnya creating dia single gritter tapi kalau overwriting append istilahnya ya kalau overwriting itu satu gritter satu gritter itu satu lebih besarnya satu nih kalau double gritter double gritter itu untuk menambah baris ya tadi sudah ya jelasin ya oke sekarang yang menangkap output itu kode satu yang menangkap error kode dua jadikan satu file yang mana dua dan file ini jadi satu nih kalau T jadi satunya dimana di output file dan apa namanya terminal ya tampilan tampilan di desktop satu dan file satu dan file apa bedanya dua dan file satu dan file kalau satu dan file ini dia akan apa ya outputnya akan ditulis dua kali output itu kan sudah mewakili satu nih dan ini mewakili satu dan mewakili kode satu dan kode dua berarti nanti kode satunya itu dua kali kalau yang seperti ini kalau yang seperti ini dua dan file berarti kode dua ditangkap kemudian kode satu dan dua ditangkap berarti dua kali yang double yang double itu yang kode dua nah jawabannya ini ya dan file ya kalau dan file dia langsung kode satu dan kode dua jadi satu kenapa kok bukan B kenapa kok bukan C karena kalau yang B isinya itu outputnya satu errornya dua kali dia tulis kalau yang C outputnya dia tulis dua kali errornya dia tulis sekali nah yang paling betul yang ini ya nah nanti yang lain-lain bisa di pelajari sendiri ya 4 dan 5 intinya sama semuanya oke berikutnya ke text file from cell prompt editing ya kalau ngedit file kita bisa pakai film kenapa film yang dipelajari kenapa kok gak pico kenapa kok gak nano kenapa kok gak gedit jadi ada banyak text editor ya kalau yang dibahas disini sekarang film karena film ini jadi kalau kita install linux itu pasti sudah ada film tapi belum tentu nano belum tentu pico kalau pico kita harus install terlebih dahulu tapi kalau misalnya kita sudah punya pico kita bisa ganti film ini jadi yang dibahas di di pdf ini itu seapes-apesnya kalau gak punya pico nano gedit gitu ya jadi dia pakai film tapi saya gak suka pakai film saya sukanya pakai nano ya kemudian bagaimana mengoperasikan film ya beritanya film atau vi saja ada ya vi gitu bisa atau film juga bisa spasi nama filenya kemudian nanti muncul editor seperti ini tampilannya cuma dia hitam aja ya kemudian sini ada line line kemudian sini ada insert insert itu artinya kita disuruh mencet i untuk mengapa namanya memasukkan karakter disini untuk memasukkan line kalau di escape kita akan memasukkan perintah jadi ada dua i itu memasukkan inputan ngetik-ngetik kayak gitu kalau di pencet escape untuk memasukkan kode perintah misalkan ini ya kalau di pencet escape dia akan muncul tanda yang di bawah ini ya misalkan wiki ini write quit write quit itu untuk nyimpen lalu keluar kalau v pencet v dia untuk visual tampil aja ya baca aja gitu jadi cuma ada tiga sih yang paling penting di dalam v atau v v v spasi file kemudian nanti tampil seperti ini kalau di pencet i dia akan gedap-gedip di pojok atas itu gedap-gedip gedap-gedip nah kita bisa ketik kemudian escape kalau di escape nanti kita bisa pencet titik dua kemudian perintahnya mau ngapain save itu w enter kemudian kalau key saja keluar tanpa tanpa w berarti tanpa save tanpa nge-save kalau w key dia keluar tapi sebelumnya dia sudah save duluan kemudian kalau di pencet v di pencet v dia hanya bisa lihat aja read only mode kemudian ini ya pencet i untuk apa v untuk apa tadi bisa pakai save v bisa pakai ctrl v untuk nge-block kemudian disuruh nyobain disuruh nyobain oke kita coba oke kita tadi belum nyoba yang peplining peplining nanti pakai yang latihannya aja yang peplining atau cobain dulu aja tadi belum dicobain oke ini dulu deh yang peplining mulainya dari sini dari sini aja ini dead oke seperti ini misalkan date jadi akan tampil sekarang tanggal berapa jam berapa kemudian kalau kita pipeline nge-slash-stem slash ini tanggalnya misalkan kayak gitu kita bisa ns slash stem nah ini ada cat aja deh langsung nah ini sama seperti yang tadi ya kemudian kita pakai double pipeline ini double griter coba dua kali ya nah hasilnya ini ketimpa terus ketimpa lagi jadi dia nambahin kemudian kita coba pakai cat ini tanggalnya dua date maksudnya ini tanggalnya dua ini ya kemudian saya kasih lihat yang ini ini satu ini dua kemudian kita bikin lagi ini tanggalnya tiga misalkan ini tanggalnya empat sebelumnya sebelumnya saya masukin echo dulu misalkan satu 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 kayak gini saya append saya tambahkan ke name ini tanggalnya kita coba cek ini tanggalnya nah ini ada tambahan satu satu nih oke kita coba echo lagi echo nya kita ganti dua ini tanggalnya dua oke kita cek nah ini ada dua untuk yang tanggalnya dua ya kalau yang tanggalnya satu kalau tanggalnya satu gak ada tanggalnya tak ya nah itu dua kali tadi masukin ya kalau tanggalnya dua ada dua nya sekarang masukin lagi tanggalnya tiga tanggalnya tiga tanggalnya empat kita coba cap tanggalnya tiga tanggalnya empat beda ya kita coba cek lagi yang ini tanggalnya ini tanggalnya dua ini tanggalnya tiga ini tanggalnya empat misalkan satu dua tiga empat oke kita sekarang pipeline empat file jadikan satu cat biar cepat cepat saya masuk dulu ke cd slash temp nah ini ini tanggalnya 1234 mau dijadikan satu ke satu file caranya cat ini tanggalnya spasi ini tanggalnya dua spasi ini tanggalnya tiga spasi ini tanggalnya empat kemudian kemudian ke gabung nah kok slash gabung salah salah slash temp tmp tmp mana sih tmp slash gabung oke kita cat gabung nah ini cat gabung ini file satu ini file dua file tiga file empat gabung jadi satu jadi pipelining cat ini tanggalnya yang pertama tadi yang kedua yang ketiga yang keempat dijadikan satu coba kita cek kalau misalnya kayak gini gimana tanpa di pipeline ini hasilnya dipanggil semuanya kemudian kita coba lagi yang error echo sudah ya tadi ya div misalkan div coba ya div ini tanggalnya ini tanggalnya dua kalau div dia cek ya isinya itu beginian isinya ya hampir sama seperti si cat ya kemudian bisa di masukkan ke dalam satu file yang lain kemudian fine kita mau tangkap kode error kita pake fine ini kita pake kita pake ini fine etc min name fine fine mine min name etc password nah ini ini adalah apa namanya error code nya kemudian kita oh nah ini jadi yang mau dicari itu di slash etc yang maaf 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 seorang lagi clear find find slash tmp atau slash etc min name password nah ini kan error-error nih permission denied permission denied permission denied jadi saya mencari kesalahan yang ada di slash etc nah ini saya masukkan ini kan error code ini error code 2 ini saya masukkan ke last time last error satu coba dia gak kan nangkep ya yang ditangkep coba ya cat slash tmp nah ini yang ditangkep adalah stdout nya karena tadi saya ngetiknya kayak gini tapi kalau saya masukinnya error code 2 kayak gini error 2 error 2 oke kita coba cat 1 cat 2 nah beda nih error 1 disini itu hasil perintahnya dari perintah perintah ini fine itu dia akan menemukan apa tapi ketika ada error dia gak bakalan tampilkan disini nah ketika saya pakai kode 2 weblining nya berarti yang dia tangkep error nya nih error nya ada disini masukin ke file error 2 saya dipahami ya kemudian apa lagi kalau misalkan ini find etc password masukkan ke kayak gini ini berarti yang diambil hasilnya yang 2 di error code nya diabaikan ya kemudian kalau mau dijadikan 1 gimana tadi kan sudah ini done pakai done kita masukkan error 3 kan error gabung kita cek nah error gabung isinya apa dia mendapatkan error nya bla 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 dan kok gak ada hasilnya etc permission denied nah ini etc pump ini ya sama gak tadi ini ini execute hasilnya dia masuk masuk ke ini ya isinya ya kemudian kode error nya permission denied bla 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 kayak gini kalau dua-duanya mau ditangkap ini error code 2 ini error code 2 dia tangkap ini error ini yang stdout nya 1 ya code 1 ya kalau dipisah gimana kalau dipisah yang error nya masuk ke 1 apa yang stdout nya masuk ke 1 error nya masuk ke 2 tadi sudah ya tapi 2 kali ya nah sekarang kalau mau sekali gimana etc password d kayak gini time error misalkan 1 1 2 slash time lr22 ini jadi jadi satu perintah yang ini dia masuk ke kayak gini aja deh ini hasil gitu ya biar gak bingung ini hasil 2 oke kita cek hasil 1 ini hasil 2 gitu jadi sekali perintah bisa langsung dapet 2 kalau yang tadi di atas 2 kali perintah find bla 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 ini enter terus lagi find bla 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 ini gak dipakai ya terus langsung error code 2 kalau kita mau gabungin sekali perintah find bla bla ini spasi error code nya 2 tambahin jadi 1 itu bisa tadi udah ya kemudian yang wordcon ls min l coba ya ls min la sekalian biar banyak ls min la kita mau coba ls min a head ya ls min la pipeline pipeline dengan menggunakan less kalau less itu hasilnya bisa ditampilin atas bawah gini jadi ini pake row atas bawah kalau mau keluar gimana bisa s key bisa key kalau gak pake less dia sekali perintah udah gitu gak bisa di pake atas bawah atas bawah kalau mau naik turun gimana ya pake scroll ya pake scroll mouse ya kemudian kita ambil ls min a pipeline pake head min n 10 misalnya atau min n 3 aja deh jadi ambil 3 baris baris pertama total baris kedua ini baris ketiga ini coba kita ambil 10 baris ini itu itu kalau kita pake tail diambil diambilnya paling bawah nih yang paling bawah itu sim unik ya ini ya paling bawah sim unik oke kemudian saya mau ambil 10 baris paling bawah itu 23 45 67 8 9 10 disini gitu kemudian apa lagi watcon ya oke ls min l pipeline ada berapa karakter sih gitu wc min l sama aja jadi totalnya 37 karakter 37 karakter itu yang mana kayaknya yang yang disebelah sini aja nih listnya 37 karakter kalau tulisannya ini semuanya kayaknya gak 37 deh ini ya isi semua filenya oke kemudian apa lagi ls head ini tadi sudah hasilnya masukkan ke file ini gampang ya tadi ada dua perintah ls kemudian tampilkan di layar dengan perintah head yang ini tadi head ini ya nah ini kan hasilnya muncul di layar itu tapi cuma 10 baris nah ini kan sebenarnya dua perintah nih ls sama head ini digabung pakai pipeline yang vertical ini nah sekarang digabung lagi ls gabung head terus di redirect masukin ke file tmp apa ini misalkan head 1 misalkan gitu ya namanya head head 1 hasilnya hasilnya kalau seperti ini dia gak bakal muncul di tampil di layar tapi kalau mau diambil file nya ya kalau mau tampil dua-duanya gimana pakainya tis ini ini saya tambahin lagi gak bisa ya saya coba deh gak bisa ya harusnya disini t nya nih nah coba dulu sama aja hasilnya t harusnya muncul disini juga nih coba mana t nya ls min lt ls min lt oh ini dia gabung dengan less coba coba t system ls min l dulu ya pipeline t misalkan save nah dia kan muncul nih coba ls cat muncul di tampilan dan juga di save stem nah save nah ini coba cek ls maintain ls system ini save ya save save ada tampil di tampil disini juga ada tampil di apa namanya jadi kalau t dia tampilin langsung disini langsung di terminal ls min la nah ini dia tampilkan langsung disini langsung di langsung di apa namanya terminal ini dan juga save t dia save ke testem misalkan save lagi kayak gitu ya nah ini jadinya pipeline jadi sebenarnya yang kayak gini ini gak usah karena kalau pakai t dia sudah langsung otomatis ini t kayak gini next time save lagi 2 nah kita coba cek bedanya kalau kita pakai ls min la t ini kan seharusnya t itu tampil dan nyimpen nyimpennya kemana kesini tapi kita redirect kalau di redirect t nya itu gak bakalan muncul di terminal tapi dia cuma muncul di file tapi kalau ini gak dikasih pipeline dia udah langsung muncul dengan nama save lagi itu hasilnya muncul kalau kita baca file ini ini ada ini coba ya ls save nah ini save lagi 2 ini kan ada save eh 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 oh gak ada save sebentar save lagi ada ya ini ya nah ini cat tmp save lagi 2 hasilnya muncul jadi kalau ls muncul di terminal tapi tidak disimpan ke file tapi kalau t dia akan tampil di terminal tapi dia juga tangkep gitu loh jadi dua-duanya dapet kalau kita pakai pipeline justru dia tidak akan tampilkan di layar tadi kayak gini ls min r dia tampilin kan kayak gini tampilin hasilnya itu kemudian kalau di pipeline dengan t dia sebenarnya sudah bakalan bisa nyimpen nih kayak gini nih dia tampilkan gara-garanya ls nya nih tampil dan t t t artinya yang tampil ini akan disimpan disini kalau dikasih redirect kayak gini malah yang tampil ini tidak bakalan tampil gitu oke dapet ya kemudian yang tadi ini ini sudah nih sekarang pakai film kalau film yang tadi ini ls misalkan saya buka yang save ya film yang save nah ini isinya begitu bisa naik turun naik turun kemudian saya skip kalau saya skip kemudian mencet V visual ini untuk apa namanya ngeblok ya kalau misalkan mau apa ngeblok terus ngopi kayak gitu ya menggunakan keyboard ya kemudian kalau ya skip lagi titik 2 kuih dia keluar save kemudian skip kita masukkan dulu ya insert ya coba ini sudah ditambahkan nah gini gini lah nah tambahkan tambahkan oke ini sudah skip titik 2 write skip titik 2 write quit jadi setelah di write dia quit kalau ada perubahan misalnya saya insert lagi terus saya masukkan lagi gitu terus langsung keluar skip titik 2 key dia gak mau nah tuh karena ada perubahan yang belum disimpan katanya oke saya save lagi dengan w key kalau nyimpan w key gak bisa itu biasanya ada hubungannya dengan read only file read only file itu gak bisa disimpan katanya w key kayak gini udah gak bisa kita paksa nih pakai pentung pentung itu maksa override meskipun read only nya gak jalan nanti ketika dia pakai pentung nah dia nanti akan push betul nanti file nya itu akan berubah read only nya jadi no kemudian dia save kemudian read only nya baik lagi intinya begitu kalau pakai pentung begitu ya jadi maksa lah pokoknya kemudian apa lagi nah ini disuruh ssh kemudian film tutor ini sini ada gak film tutor oke film tutor ada film tutor itu ya hampir sama ini ada ada tutorialnya katanya kemudian coba ini ya nanti ya film tutor disuruh pindah-pindah windows disuruh pindah-pindah halaman ini yang buat latihan oke sekarang yang tadi film film nya gak terlalu penting sih menurutku film tutor nya itu oke sekarang lanjut ke ini apa namanya selamat menurutku selamat menurutku selamat menurutku sampai jumpa di video